Jelang penghujung tahun 2021, sering terjadi hujan di daerah Kuningan yang menjadi prioritas penting dalam pencegahan dan penanganan ancaman bencana alam. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Kuningan H.J. Acapurnama di setelah kegiatannya di Hotel Horizon Sangkan Park Kuningan pada Kamis 28 Oktober 2021. Dalam instruksinya, Bupati mengaku telah melakukan antisipasi melalui kegiatan bersih-bersih sungai dan juga saluran air di lingkungan masyarakat untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya. Sudah ada wartawan Tribun Cirebon Ahmad Ripai di sana yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Ripai. Sore, nena. Ripai, silakan dengan laporan Anda sejauh ini antisipasi ancaman bencana alam di Kuningan sendiri. Seperti apa pantauan Anda? Baik, dapat dilaporkan memasuki penghujung tahun 2021 di Kabupaten Kuningan kerap terjadi buyuran hujan di setiap daerah. Semalam juga terjadi longsor di Jalan Kedung Arum di mana diketahui longsoran tersebut terjadi sekitar jam 23.30 ataupun jelang dini hari. Dan lokasi itu merupakan akses utama ataupun jalan penghubung antara Kedung Arum dan Kota Kuningan. Begitu nilai. Kemudian tindakan penanganan terhadap bencana alam yang terjadi di Kuningan ini seperti apa Ripai? Belum lama diketahui. Tadi Bupati menyampaikan dan sebelumnya juga telah menginstruksikan kepada lapisan masyarakat serta dinas-dinas terkait dalam menghadapi ancaman ataupun potensi bencana alam. Dalam indonesi Bupati Kabupaten Kuningan Haji Acepurnama itu telah melakukan ataupun menginstruksikan untuk lapisan masyarakat dalam melakukan bersih-bersih sungai, bersih-bersih saluran air di perkotaan atau pemukiman masyarakat. Hal itu untuk mencegah terjadinya banjir ataupun ancaman bencana alam yang terjadi di musim hujan seperti saat ini. Begitu nilai. Lalu untuk daerah yang rawan longsor sendiri dan juga sejumlah daerah dengan potensi bencana alam di Kuningan antisipasinya seperti apa Ripai? Dalam mengantisipasi ataupun mencegah bencana alam ini Bupati Kuningan juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat ataupun dinas-dinas dalam hal ini BPPD untuk segera melakukan koordinasi dalam menghadapi ancaman-ancaman bencana alam semisal ketika terjadi hujan ataupun ada potensi yang akan bencana alam terjadi itu segera melakukan laporan sehingga tindakan ataupun pencegahan dapat dilakukan lebih dini. Begitu nilai. Baik, terima kasih banyak Ahmad Ripai, wartawan terbuncerebuan atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, terimbun wawancara dengan Bupati Kuningan Haji Acapurnama berikut laporannya untuk Anda. Antisipasi sekarang musim hujan, Pak? Longsoran atau hujan? Nah, itu saya sudah seringkali menyampaikan dalam setiap kali briefing maupun hari pagi antisipasi perubahan musim dari kemarau ke hujan dan Alhamdulillah kalau antisipasi mas sudah seperti kita membersihkan saluran, menata tebing-tebing dalam konsep perasering dan lain sebagainya. Dan itu cukup berhasil. Semalam kejadian longsor di Kedung Arun itu, Pak? Di Kedung Arun itu pun longsor. Masuk di lengkong kemarin, akhir masih kejalan karena memang program dry naslinya belum selesai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!